Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kemudian yang kedua kemudian yang tiga jadi sebelumnya saya melangkah di ketiga geraknya ini saya bertanya kepada kita selalu melakukan pembelajaran kita selalu melakukan awalnya kira-kira mungkin tujuan pemanasan itu ada yang yang pertama itu ada tiga satu itu terlomposan itu apa semua yang tidak tahu tujuan pemanasan itu adalah yang pertama adalah menaikkan berbadan kedua adalah menggitari jendela dan yang ketiga adalah melatih mental dan berat bisa dibahami bisa dibahami bisa dibahami yang cepat yang di kelompok dua yang pertama tujuan daripada pemanasan yang pertama adalah yang ketiga yang ketiga yang ketiga itu adalah melatih mental dan mesej ya kebutangan terlomposan guna daripada penjelasan kombinasi ini ada tiga disini yang akan menjelaskan yang pertama itu adalah gerak motor adalah gerakan yang berbindah berbindah contohnya berjalan berlari dan melompas ya sedangkan gerakan yang melomposan adalah gerakan yang tidak berbindah tempat ya contohnya seperti sekarang ini adalah duduk di tempat ya atau di di lapangan misalnya lari tempat nah itu tidak berbindah tempat serangan gerakan manipulatif itu adalah melibatkan beda yang berhubungan dengan tubuh ya disana contohnya bapak dulu perajakan seperti ini misalnya coba lihat di bapak ya saya berhadapan dengan sana saya perajakan bentan ini dia dibatkan kepada manusia terhadap benda ya seperti itu bisa dipahami melibatkan benda dengan bisa dipahami bisa dipahami itu benetnya daripada gerakan di dalam permainan pola poli ya kemudian di dalam permainan pola poli itu ada dua dasar untuk anak-anak itu mengetahui daripada ya gerakan dasar permainan pola poli itu yang pertama itu adalah yang satu disitu merah dasar pasi bawah yang kedua yaitu merah dasar pasi atas pasi atas ya kemudian penyebaran kedua pasi atas ini setidaknya siswa harus bisa yang pertama itu adalah bisa mempraktekan 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 jerak dasar pasi bawah dan yang kedua adalah mempraktekan jerak dasar pasi pasi atas pasi ya untuk yang pertama dulu saya jelaskan disini kita pelajari bagaimana gerak dasar pasi atas pasi bawah ya tentu kita menggunakan alat yang namanya adalah bola ya tentu bola ini ya kategori yang menggunakan itu adalah bola B disini kita akan tetap gerak dasar ya pertama-tama itu ya kita siapkan posisi yang pernah tunggu berarti kita berdiri si siap kemudian kedua tangan memegang daripada bola ya bola itu tentu dari arahnya ada di bawah kemudian bola dilakukan ke atas ya dilakukan ke atas ya seperti contohnya ya ya bisa ya di dalam pelajari ini kasih bawah ini tidak membutuhkan energa yang sangat banyak ya tentu kita lakukan disini bagaimana teman kita di dalam yang yang tanda itu adalah bagaimana keden kurang tubuh kita maksudnya tangan kita badan kita dan kaki kita kemudian keseimbangan daripada bola ini seperti itu jadi itu gunanya dideparkan ke atas dilihat 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 kemudian diarahkan dengan tangan ya kita untuk penjelasan dari sana berat dasar pasing bawah sedangkan pasing atas itu jelas ya anak-anak dulu tentu semua fasilitas tangan kita ini adalah menggunakan semua jari tangan tidak hanya menggunakan 10 jari sama dengan tadi itu awalnya juga kita berdiri siap kemudian kita dilakukan ke atas kita ya posen atas ke atasan ya kita ikuti di mana berulang-ulang kali bisa dipahami bisa yang ya satu atau dua orang siswa untuk memperajarkan bagaimana tadi itu kita melanjutkan ke atas pasing bawah siapa kira-kira ya ya bisa saja jangan selalu tatu coba ya mungkin bisa ya saya lewati satu langsung kita tatu ya kita berpasangan saja ya nanti saya leparkan coba tangannya saya arahkan diikat di luar tangannya ya ayo ya coba saya leparkan ya seperti itu coba lagi coba coba dua taripan coba coba telinga coba bintang coba kebintang ya dari kelompok ini ada empat kelompok kelompok tidak usah kita bilang ya bagaimana kira-kira bagusnya kita membuat nama kelompok atau ya bagaimana bagusnya kelompok arti dari kanan nama yang kita bersama itu ya ya jadi kita kita saja membuat kelompok kelompok satu kelompok dua kelompok tiga empat ya jadi saya pilih dulu disini kelompok satu ya yang ini kemudian yang sana kelompok dua kemudian kelompok tiga yang ini kelompok empat jadi masing-masing kelompok itu jumlahnya berapa jumlahnya berapa ya ada empat ada lima yang sana kelompok dua berapa lima lima ganti kalau yang ini lima yang ini empat ya bisa kita ke luar di luar bisa dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan ya bisa kita ke luar di luar sebentar bisa ya marilah kita menemukan luar untuk menambil video di dalam siap pelajaran yang terbanyakan dan supaya cepat lagi sebanyak perhatiannya disini ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum 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 ya 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 dengan ketulusan hafi kejujuran hafi ya kita selalu bisa menyadari bagaimana itu ya cara melakukan tularnaka isu kita harus kita awami dengan gerakan semalam kita masing coba kakinya dikankan semua ya coba ikan kakaknya di 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 urus hai 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih